memakai tegangan 44 bias 0,06 0,11 sangat kecil ya bro ya kita luruskan cek DCU ya bro kita set mendekati 0 50 51 50 51 ya bro ya sama ya R ini fungsinya untuk apa fungsinya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama elektronik channel Oke Bro kali ini saya mau memasang tep ya pada driver safari 400W ini bro ini udah ada transportnya ya cdco dan bias untuk pemasangannya sudah ada di video sebelumnya bisa lihat di deskripsi ada ya dan untuk komponen yang dibutuhkan satu set Toshiba dengan tipe C5198 dan A1941 dan juga resistor 100 Ohm 2BG ya dan 330 Ohm 2BG kenapa ada 330 Ohm Oke nanti saya jelaskan di pertengahan atau di akhir video ya Oke bro simak terus videonya jangan lupa like dan subscribe nya ya jangan di sekip-sekip biar paham untuk teman-teman semuanya untuk pemasangannya seperti ini bro ya bisa dipasang seperti ini dulu soalnya di driver ini enggak ada tempat ya seperti driver lainnya tidak ada tempat untuk TR tab atau transistor tab selamat menikmati yang dari transistor tip 42 atau 32 ya bro emitternya kabel kuning ini ya menuju ke basis TR tab dengan kode A1941 dan ini tegangan main dan ini tegangan plus menuju ke C5198 dan untuk kabel kuning yang sebelah ini dari tipe 41 atau 32 ya yang kuning ini menuju ke basis C5198 dan ini yang B tipe speaker bro ya sudah bro tinggal pasang ini saya pasang dulu bro tetap menggunakan Toshiba ya oke bro sudah tidak berantakan bro ya karena untuk safari 400W ini nggak ada tempat untuk tab ya tidak ada tempat untuk TR final tidak boleh itu ada tempat untuk menuju ke risks nah bro saya coba ya saya tes dulu sebelum dikasih audio oke sudah semua bro kita tes dulu ya untuk tegangan-tegangan finalnya sebelum diuji memakai tegangan 44 44 ya bro ya untuk tegangan bias kita set tegangan bias biar hasilnya lebih bagus ya bias 0,06 0,11 sangat kecil ya bro ya Oke kita naikkan biasnya biar hasilnya lebih mantap ya kita menaikkan bias sesuai hedging ya memakai 46 dulu bro ya 46 sama 49 kita luruskan cek DCU ya bro DCU 17 18 ya kita set mendekati 0 ini mungkin sudah ya bro ya kita tes coba 46 46 pas ya bro ya kita naikkan lagi biasnya memakai 50 50 dulu bro ya 50 51 50 51 ya bro ya sama ya oke bro sekarang tinggal coba dan saya akan menjelaskan R tadi ya R3 30 Ohm ini ada dua biji selamat menikmati 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 dan untuk TR driver akan semakin panas ya Bro ya makanya dikasih air ini bisa meringankan beban bias pada transistor driver pada drivernya ya biar lebih ringan meskipun nggak dikasih nggak apa-apa ya itu aja untuk penjelasan R3 30 Ohm 2bc ini ya Oke Bro sekarang kita coba seperti apa hasilnya mudah-mudahan mantap bro ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati